Ini mau jadi ini, mau jadi mualap ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berduanya. Bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak dua tahun yang lalu, aku sudah... Lock in? Ya, aku sudah lock in dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Nggak habis-habis ya teman-teman, bagaimana para polikardus ini mencoba menggoyang Dr. Richard agar tidak jadi mu'alaf. Agar kembali menyembah anak orang, menyembah manusia. Saya nggak tahu ya, kenapa mereka begitu termotivasi untuk membuat Dr. Richard batal mu'alaf. Nggak ngerti saya. Apakah karena perpuluhan? Apakah karena takut pengaruh dari seorang Dr. Richard? Apalagi kita tahu ya, Dr. Richard ini kan salah satu pekerjaannya adalah sebagai influence. Influence-nya artinya mempengaruhi orang. Termasuk dari sisi keyakinan. Tentu saja, cerita mu'alafnya Dr. Richard, pengalamannya, alasannya, itu akan menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Itu akan membuat banyak orang bertanda tanya. Apalagi kita tahu, seperti yang disampaikan oleh kebanyakan teman-teman kita sebelah, termasuk Andrei Tungtung ya. Andrei Tungtung sendiri mengakui bahwa banyak orang Kristen di luar sana yang sebenarnya imannya sangat lemah. Digoyang sedikit, langsung oyong. Kenapa imannya lemah? Karena mereka bingung siapa Tuhan. Mereka sampai detik ini masih melihat antar pemuka agama mereka, antar petinggi agama mereka, masih baku hantam, masih ribut untuk menentukan siapa Tuhannya, bagaimana konsep keselamatan yang benar, bagaimana cara masuk surga, setelah meninggal, apakah langsung auto surga neraka, atau ada api penyucian, masih ribut, masih belum sepakat. Tentu saja ini berbeda dengan umat muslim. Yang kalau kalian tanya, sama kelas anak TKSD pun, ditanya siapa Tuhannya, cara masuk surga, siapa Rasulnya, jelas semua. Nggak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kalau ditanya, Aulamu gimana? Aulamu hahat, Aulamu somat, lam yalit wa lam yulat, walam yakul lahu kufuhan ahad. Jelas semua teman-teman. Nggak ada kebingungan. Tapi kalau ditanya sama mereka, Tuhan kamu siapa? Yesus. Loh, Yesus manusia. Iya, tapi dia Tuhan. Bapak siapa? Bapak Tuhan. Loh, Bapak sama Yesus siapa lebih besar? Sama. Jadi ada dua Tuhan? Enggak. Saat di dunia, dia Yesus. Saat di surga, dia Bapak. Saat membantu orang, dia roh kudus. Jadi oneness dong. Apa itu oneness? Enggak tahu lagi gitu kan. Pengajaran yang ada di gereja, itu hanya menitik beratkan kepada perilaku, kehidupan sehari-hari. Tetapi konsep, konsep ketuhanan enggak dijelasin. Dasar teologi enggak dijelasin. Sejarah dari mana Bible itu, kenapa Yesus bisa dituhankan, dan sebagainya, itu enggak dijelaskan. Itulah kenapa orang Kristen pada umumnya, masih bingung siapa Tuhannya. Dan saya dari kemarin men-challenge. Saya men-challenge teman-teman Kristen, yuk kalau enggak percaya, kita survei ke lapangan. Kalau yang saya sampaikan ini tidak benar, saya hapus channel saya. Saya hapus. Bahkan kalau kalian mau penjarakan, juga silakan. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Bahwa sampai detik ini, orang Kristen pada umumnya, bingung tentang konsep siapa Tuhannya. Jadi saya bingung. Saya bingung dengan teman-teman sebelah yang masih ngotot, mempertahankan, keimanan seperti ini. Orang-orang beragama, itu gara-gara diwariskan. Kita lihat, banyakannya. Bisa dibilang, 80-90% orang yang ada di dunia ini, agama itu agama warisan. Bapaknya Islam, anaknya Islam. Bapaknya Kristen, anaknya Kristen. Yang benar-benar mencari, benar-benar belajar, itu berapa sih? Kan begitu. Jadi bagi teman-teman, dengan Dr. Richard, memilih mu'alaf, itu tentu saja akan membuat banyak orang belajar. Membuat banyak orang untuk mencari tahu. Mencari tahu kebenaran itu. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur, Dr. Richard memilih menggunakan akalnya. Tetapi di sebelah banyak sekali, orang-orang yang mencoba untuk mencegah hal tersebut. Untuk membatalkan hal tersebut. Salah satunya, ada satu polikardus yang cukup lucu menurut saya. Tetapi ini agak mending, dia nggak ngomong kasar, dia nggak marah, nggak begitu tantrum lah. Kalau dibandingkan dengan Louis Prasetyo, dibandingkan dengan Elia Miron, yang sok-sok ngomong kelakuan, yang sok-sok ngomong bahwa Kristen membuat orang jadi lebih baik nanti kalau jadi Islam begini-begitu. Padahal dia nggak sadar. Dia nggak becermin. Siapa dirinya? Ini cukup konyol. Dan ada satu yang lebih lucu. Jadi dia mengajak Dr. Richard itu jangan mu'alaf. Karena kalau Dr. Richard nanti mu'alaf, Dr. Richard nggak bisa lagi makan babi, teman-teman. Ini cukup lucu ya. Ini cukup menarik, teman-teman. Jadi dibilang kalau Dr. Richard sudah meninggalkan Yesus, maka dia tidak lagi bisa makan babi. Harusnya dia tulis, kalau kamu jadi Islam, kamu tidak bisa makan babi lagi. Bukan tinggalkan Yesus. Kalau tinggalkan Yesus, masuk agama Buddha, masuk agama hidup, jadi ateis, masih bisa makan babi. Kan begitu? Di luar Islam dan Yahudi, itu semua bisa makan babi. Setahu saya ya. Di luar Islam dan Yahudi. Hanya dua agama ini yang melarang makan babi. Sama Advent. Ya, sama Advent. Advent pun ikut Yesus. Menurut mereka. Tapi mereka nggak makan babi. Jadi ini, PSD ini ya, Pastor DHI, ini harus banyak belajar. Tapi ini cukup menarik lah. Ya, dia mengajak Dr. Richard untuk berfantasi. Ya, mengatakan kepada Dr. Richard, kalau kamu tinggalkan Yesus, nanti nggak lagi bisa makan babi kecap, casio, di acara In Black nggak bisa makan sama keluarga Anda. Itu agak mending gitu. Jadi, mengajaknya secara halus. Mengajaknya lewat makanan. Ini cukup bagus lah. Daripada marah-marah, daripada jelek-jelekin agama orang, daripada menonjolkan agamanya dengan mengatak-ngatai agama orang lain, kan lebih bagus mengatakan, ya, Dr. Richard, bertahan di agama Kristen. Anda akan bisa makan babi kecap. Ah, bagus juga sih. Atau Anda bilang, kalau ada di Kristen, nanti Anda dapat nasi bungkus gitu kan. Nah, kan bagus juga. Kalau yang seperti itu, nggak apa-apalah. Sama seperti teman-teman kita yang lain, yang mengajak orang-orang untuk menurtad dengan iming-iming nanti dapat perempuan, dapat pekerjaan, diberkati, dapat makanan, dapat indomie. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Sama seperti Rizulilubis kan, mengajakkan orang dengan iming-iming, amplop, dan indomie. Ya sudah. Nggak apa-apa gitu. Daripada menjelekan agama orang seperti yang dilakukan. Sobkatul, kiamat, dan sebagainya. Walaupun ini menyesatkan dan membuat, membuat bencana kalau kita bilang, membuat murka Allah, tapi agak mending gitu. Daripada menghujat. Kalau kita bandingkan dengan para penghujat. Tetapi ya ini salah juga. Ini salah juga gitu kan, mengajak orang menuju ke kesesatan. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga dia orang tersesat. Orang bodoh, orang gila. Kita nggak bisa marah sama dia. Karena dia nggak tahu bahwa dia gila dan dia bodoh. Paling susah dilawan untuk orang yang ngotot. Orang yang dalam kesesatan. Dia menuju arah yang salah. Udah kita bilang, Pak itu salah jalan, itu salah jalan. Dia ngotot bilang, Nggak, ini benar, ini benar, ini benar. Kita mau apa ya? Sudah, biarkan saja lah. Biarkan dia dengan kesesatan yang ngapain lagi gitu. Tetapi di sini, di konten ini saya nggak akan membahas tentang babi kecap ya. Dan saya juga nggak berminat tentang babi kecap. Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana mungkin dokter Richard memilih babi kecap, memilih makanan yang haram, dan meninggalkan keselamatan yang benar. sangat aneh kalau kita lebih memilih makanan di dunia daripada nanti di surga. Coba kalian pikirkan. Oke lah, dokter Richard kehilangan babi kecap, kehilangan casio, kehilangan BPK, tapi dia mendapatkan jaminan. Dia mendapatkan surga. Ngapain? Makan babi kecap, berapa banyak kamu sanggup makan? Pastor DHI. Berapa banyak kamu sanggup makan babi kecap di dunia? 100 kilo, 1 ton, 1 bulan paling banyak juga makannya 2 kilo, setahun 24 kilo, seumur hidup sampai 1 ton. Enggak. Enggak sampai kok. Hidup ini sementara. Umur 60, ya mungkin udah nggak makan dia. Kalau makan pun dikurangi. Bahaya kan? Lemaknya banyak. Bisa stroke. Bisa sakit. Dan kita tahu, babi itu banyak bakteri. Rentan untuk orang sakit. Kalaupun bukan karena bakteri, ya karena lemaknya. Terlalu banyak lemak. Nggak bagus. Dimakan secara berlebihan nggak bagus. Jadi kembali buat Pastor DHI ya. Ini malah saya ingin tampilkan buat kamu dan para teman-teman Kristen yang sibuk mengajak Dr. Richard ataupun teman-teman yang lain untuk kembali ke Kristen. Untuk menjadi Kristen untuk murtad. Coba renungkan ini. Coba kalian lihat ini. Bagaimana mungkin Anda mengajak orang yang sudah tersadarkan menuju kebingungan lagi. Menuju kebingungan seperti yang kita lihat selama ini terjadi di sebelah. Antar pemuka agamanya masih bingung. Antar pemuka agamanya masih ribut. Saya Yohannes lah muridnya Tuhan Yesus. Panas. Kok panas? Orang-orang ini. Kok panas? Yang nakasih host ya. Manusia bidat sisat ini kita buang pengadarannya. Orangnya sudah lagi kita kasih. Tapi pengadarannya sudah dijelaskan. Jangan kasih toleransi sama orang ini. Kita pengadarannya bisa terbuang sampai babi sampai binatang ada di belakang rumah saya. Saya kan peternak babi saya. Itu aja nih teman-teman. Saya menijak kursi. Saya bertanggungan yang menjahanamkan orang sudah lihat pengajarannya. Pengajaran kamu tapi orang kamu saya kasih. Tolong dibedakan ya. Yang panas-panas ini kelihatan itu berharga kait bagi kait anjing yang ada di belakang rumah saya. Sangat kasihan ya. Ijin pak. Mau bicara? Boleh hos? Silahkan. Silahkan silahkan. Makasih hos ya. Ya makasih damas izah terhadir Allah Tritunggal Maha Kudus buat kita ya. Satu ya saya klarifikasi ya bahwa gereja battle Indonesia ya Pak Dr. Rubin Abrahman yang terkasih itu mengandut Tritunggal ya. Kalau ada hamba-hambanya mengandut Yesus adalah Bapak itu pengajaran sesat. Ya tadi silimbat ini mengatakan saya loyal kepada pimpinan. Loh bagaimana Anda bisa mengatakan loyal kepada pimpinan sementara pengajaran pimpinan gereja tertinggi Anda Anda lawan. Sama seperti kita mengatakan oh saya mengasihi Yesus loyal kepada Yesus. Oh Yesus katakan mengasihi kok kamu suka mengasihi. Perkataan gereja Anda diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum Anda lawan sendiri pengajarannya. Bagaimana Anda bisa berkata Anda loyal kepada pimpinan? Anda justru kembangkan karena mengajarkan kesesatan. Ini sidang sinoda atau lapat kerja? Biarkan saja Anda biar Anda bertobat. Ini lapat kerja atau sidang sinoda? Jadi semua gereja vital Indonesia GBI seluruhnya di Indonesia ini adalah Tritungga. Ini sidang sinoda atau lapat kerja? Pribadi itu adalah ini saya jelasin nih biar Anda turun sekalian ya kita nggak perlu Anda supaya Anda bertobat. Nah pribadi yang dimaksud adalah ya itu adalah kehadirannya esensinya teman-teman ya kehadiran ini saya bacain satu ya firman Tuhan ya Yohanes 8 ayat 16 bahwa Yesus itu bukan Bapak ya saya sorry Bapak Host yang saya kasihi ya kita harus melawan pengajarannya ya teman-teman ini selibat ini kita kasihi lah esensi Bapak apa? esensi Bapak apa? kalau Yohanes 8 ayat 16 nih jikalau aku menghakimi ini aku Yesus maka esensi Bapak apa? penghakimanku itu benar ku disini adalah Yesus sebab aku tidak seorang diri Yesus menyatakan dirinya seorang diri tetapi aku bersama-sama dengan dia dia merujuk kepada Bapak yang mengutus aku jadi Bapak mengutus firman menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 ya jadi jelas pribadi yang dimaksud disana adalah supaya kita bisa mengerti memahami Allah yang Esa itu menyatakan ya dirinya yang Esa itu ya ya pribadi bukan pribadi seperti kita manusia bukan ya tetapi memang kita bisa bedakan kok dan kita bisa pribadi Bapak anak dan Rakyat Kudus itu dan itu terhitunggal Maha Kudus di semua gereja Ortodoks, Katolik ataupun Protestan seluruh aliran gereja Karis Mati Manta Kosta jadi kalau ada GBI satu nama GBI bahkan pelayan GBI loyal kepada GBI ya gereja battle Indonesia mengatakan Yesus adalah Bapak nah ini kan hamba Tuhan palsu ini ya saya teman-teman saya enggak menyerang pribadinya tapi pengajarannya sorry nih limbat pengajaran kamu sesat nah saya meja kursi ya semua gereja Karis Mati Manta Kosta turunan daripada Protestan itu semua terhitunggal Maha Kudus jangan seperti Joshua Teo dibuang dari gereja jangan seperti Jerry Lim dari mana itu dibuang dari GPD siapa lagi Samuel Sihan Mikana siapa lagi Billy siapa lagi Malikil inilah entek-entek semuanya yang menyesatkan anak-anak muda termasuk hamba Tuhan ini yang saya mengasihi kamu ya yang sekali lagi saya enggak menyerang pribadi orang saya mengasihi mencintai kamu sama seperti saya mengasihi mencintai istri anak-anak saya tapi pengajaranmu itu sesat sampah pengajaranku menyesatkan orang tidak pernah pun Yesus berkata aku adalah Bapak enggak ada pernah kita temuin itu Yesus Mahatang aku adalah Bapak selalu berkata aku diutus oleh Allah Bapak aku diutus oleh aku datang dari atas aku diutus oleh Allah Bapak tadi teman-teman sudah mengatakan banyak kali aku diutus oleh Allah Bapak kalau dia adalah Bapak sendiri bagaimana dia bisa menguji dirinya sendiri ya jadi ini sorry Pak Hosni ya terima kasih sudah diizinkan ini ya jadi gereja betel Indonesia dokman-nya adalah tritunggal Maha Kudus Allah Bapak putra dan Ruh Kudus ya tiga pribadi satu hakikat satu esensi ya di dalam Allah yang Esa itu Allah Elohim itu Yahweh itu kalau dipada janjian lama ya Bapak firman dan Ruh Allah ya sama seperti tadi itu sama Ramania Sarwenda 015 itu anak buahnya si Malikir si Bili sama si Malikir segala macam itu ya setanik setanik 18 tidak ada seorang pun yang melihat Allah Bapak tapi anak tunggal Allah Bapak dialah yang menyatakannya oh jika aku melihat aku masih belum melihat Bapak itu aja yang dikutup-kutup sama Esa 43-17 nah ini kan kolonior ya Yohanes sorry Esa 43-17 itu dia berbicara penebusan penumpahan darah itu berbicara kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah masyid menuju tanah-anahan bahwa Yesus Kristus ya Tuhan yang hudup besar itu semua itu penebusan itu artinya dia membawa mereka keluar dari tanah-anahan bukan berbicara penumpahan darah keselamatan tidak tapi orang-orang ini kan mengutip satu ayat yang berbicara penumpahan darah yang berbicara kepada Filipus itu yang berbicara kepada Filipus itu sampai Esa 43-17 itu aja ayat-ayatnya saya masih mesti mikana ini kan menesatkan banyak orang apalagi ini mengaku-aku aku adalah hamba Tuhan pengerja full-timer di gereja GBI kan konyol Bapak ini ya sorry benerlah tadi saya isi bungbul kali ini orang ini ya kenapa sih urusan dengan jabatan saya kenapa dengan pribadi saya kenapa dengan gereja saya kenapa emge ASan kenapa kepanasan dengan jabatan saya saya hanya menampaikan kenapa kepanasan dengan gereja saya kenapa kepanasan aduh tapi pengajaranmu sesat kenapa Yesus adalah butra Allah Jordi Bagaimana Anda bisa berkata begitu kamu blendah semua Yesus adalah Bapak kenapa kepanasan kamu mengajaranmu sesat kenapa aku ngaku kamu loyal kepada diri kenapa panas kenapa panas saya gak panas yang menghadir pengajaranku yang sesat tau gak kamu ya? tadi siapa kamu nama kamu? pengajaran kamu lebih berharga dari taibabit dari anjing belakang rumah saya oh iya gak apa-apa pengajaran sesat kamu anak buahnya joshua coba 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 yang panas-panas begitu memang keliatan apa ajarannya keliatan si Bilim gak ada gerejanya si Mikana yang gak jelas gerejanya dimana semua orang-orang yang panas-panas itu keliatan ajarannya bikin gereja sendiri si Jerilim dimana ada tuh bikin gereja sendiri dibuang dari GPDI kan orang-orang ini kan melawan ajaran Tuhan coba deh mana kita lebih percaya Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes daripada orang yang baru lahir tahun 70an 80an baru-baru lahir ini saya lebih percaya Yohanes lah muridnya Tuhan Yesus panas, kok panas? ya makasih hos ya manusia bidat sisat ini ya kita buang pengajarannya orangnya sudah lagi kita kasih tapi pengajarannya bidat sisat ini jangan kasih toleransi sama orang ini kita pengajarannya bisa buang sampah babi sampah linatannya ada di belakang rumah saya saya kan peternak babi saya itu aja nih teman-teman saya menjahankan saya menjahankan saya menjahankan yang menjahankan yang menjahankan orang sudah lihat pengajarannya ya kamu pengajaran kamu jahankan tapi orang kamu saya kasih yang panas-panas ini kelihatan kalau dia pengikut kristus akan terlihat dari gaya bicara dari apa yang disampaikan kelihatan kok pengikut kristus mengikut setan pengikut iblis itu lagi kan dari kata-kata apa apa itu memang harus itu apalagi Wirtschaft Hike setan searching membuat jadi kalau ada mulanya adalah itu apa bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah Bapak gitu kelihatan mereka baru yang setan itu bisa kelihatan kalau sudah ini ini perlu dibuat kita baru ini kita onenes gitu jadi ketika kita pasti kepanasan lagi kitab onenes 1 ayam 14 firman Bapak itu telah menjadi Bapak manusia kalau dengan firman Tuhan dengarkan gitu mantap mereka ini menyerang jabatan orang menyerang gereja orang itu adalah kerja setan berlimpat pada mulanya adalah Bapak bersama-sama menyerang Allah menyerang orang menyerang jala itu adalah apanya apanya gimana gimana semua itu itu setan pasti panas setan kok ngomong setan bagaimana kalau ada yang ada yang ngapain tapi kalau jadi maling berarti dia superlimat maling nggak pernah ngaku maling kalau ada yang yang panas-panas dengan firman Tuhan itu setan setan itu tidak akan sadar kalau dia setan menerima Tuhan itu soal itu seharusnya harus itu panas dia panas ya menyalangkau mereka dihadapanku kata Tuhan Yesus begitu hosnya ya jadi kalau ini umat yang mudahan ketika disampaikan langhoas sekali dua kali tiga kali karena nggak dengar lebih baik dia menggantung lehernya dengan batu lancar antar penumpang Pak families eh eh sebentar lagi lagi lanjutkan lancar-lancar penempatnya lancar penempatnya lancar penempatnya lancar penempatnya lancar penempatnya jadi biarlah jadi kalau firman satu-satunya setan itu meja kursi meja kursi kita bikin 1s1 pada mulanya adalah Bapak Bapak bersama-sama dengan Allah dan Bapak itu adalah apa yang baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru yang ada di tengah tangan tapi iblis bilang bah itu paham nah itu begini bunyinya kalau mau 1s1 itu pada mulanya adalah Bapak Bapak bersama-sama dengan Allah mulai rubah-rubah itu adalah Allah itu yang kepanasan kita itu setan itu nah kita ini nah ini yang lagi bicaranya merubah kita itu setan itu is masuk dia aku menurut aku iblis itu yang menggodaman jadi beginilah onenes tiba ada kosa kata dirubahnya semua kosa kata jadi onenes atau onenes 1s1 pada mulanya adalah Bapak Bapak itu bersama-sama dengan Allah dan Allah dan Bapak itu adalah Allah iya begitu kedua onenes 1 ayam 14 kita mulai diubah-ubah aja dirubah aja dirubah aja ya ternyata panas setan tetapi tau pelayan kepanasan mulai mute ternyata iblis ini iblis kalau iblis bang mulai mute kepanasan ngomongin terus iblis begini jadi yang merupakan tadi ada yang merupakan kejadian satu dia bilang apa itu setan itu yang merubah-rubah firman Tuhan yang kepanasan gini jadi ngomong aja terus ngomong aja terus aku tidak mencoba mengajar pengajaran aku hanya bertanya aku bertanya aku bertanya tidak mencoba menyerang ajarannya aku bacakannya bacakannya colong nanti jawab saya saya akan sopan saya akan sopan ya oke makasih ya sebentar dulu sebentar jangan nanti aku hanya bertanya kok tentang Alkitab ini Alkitab aja ya bisa-bisa lipat tangan kalau pun bicara lipat tangannya aku berisi kepanasan oke kepanasan ngomong bang bang apa bang apa bang Harto iblis yang satu ini dari dalam kepanasan juga di dalam ini ya teman-teman sudah saksikan ya yang begituan mau mengajak orang ikut bingung seperti mereka masuk akal gak coba saya tanya masa kalian mengajak orang yang sudah selamat yang sudah sadar sudah tidak bingung tentang keselamatan kalian ajak untuk ikutan bingung seperti kalian itu konyol namanya geblek namanya teman-teman jadi bagaimana mungkin orang yang tersesat mengajak orang yang sudah selamat itu kurang ajar artinya artinya ingin sama-sama tersesat ingin sama-sama tenggelam tapi memang ada orang yang seperti itu teman-teman ada orang yang pingin dia mampus dia tenggelam ngajak-ngajak orang dia gak pingin dia sendirian tenggelam dia ajak sebanyak mungkin orang untuk sama-sama seperti dia tenggelam jadi bagi teman-teman yang sebelah saya harap berhentilah mengajak orang yang sudah punya keyakinan jelas sudah punya konsep yang jelas menuju sesuatu yang gelap seperti kalian mohon maaf saya katakan sampai detik ini terbukti kalian masih bingung masih bingung siapa Tuhan masih bingung apakah ini benar kitab suci firman Tuhan atau cuman karangan ataukah ini cuman pintar-pintaran orang mengarang-ngarang ataupun yang salah adalah yang kanonisasi udah jelas-jelas itu bukan firman Tuhan jelas-jelas itu hanya surat untuk jemaat pesan untuk jemaat dijadikan kitab suci yang salah siapa sebenarnya? bahkan ya Paulus karena Paulus pun mungkin gak nyangka surat-surat dia itu bisa jadi kitab suci dia pun bingung kalau dia ada sekarang mungkin dia bingung ini kok bisa nih surat-surat saya yang seperti ini jadi kitab suci gak pernah saya bilang roh kudus berbicara menyuruh saya menyampaikan ini enggak atas inisiatif pribadi dia atas inisiatif dia menyampaikan pesan kecuali ini roh kudus yang berbicara itulah saya di konten sebelumnya saya tanya kepada teman-teman Kristen kenapa bukan omongan dari pendeta Niko Gerenu Mondong Filip Mantofa yang jelas-jelas mereka mengatakan bahwa saya diperintah oleh roh kudus yang salah satu dari tiga pribadi Tuhan untuk menyampaikan kalian begini begini itu firman Tuhan kan karena dari roh kudus kenapa bukan itu aja jadi kitab suci malah surat Paulus yang notabene Paulus gak pernah claim diilhami roh kudus inilah gebleknya dan salah berpikirnya kalian standar kalian menentukan sesuatu yang suci itu apa apa sih gitu jadi gara-gara hal-hal seperti itu ini membuat kebingungan yang sangat besar di masa sekarang dan akan terus bingung di masa depan untuk itu saya berharap finalkan dulu konsep kalian selesaikan dulu masalah internal kalian baru nanti kalian ngajak orang bereskan dulu ini belum beres udah ngajak-ngajak orang kan gawat kan gak jelas jangan jangan berhentilah berhentilah mengajak orang lain dan kalian bisa lihat tanpa Islam kalian akan berantem terus seperti di jaman dulu bunuh-bunuhan kalau dibilang oh sekarang gak kok ya sekarang karena ada Islam dianggap sebagai musuh bersama kalian bersatu coba gak ada Islamnya berantem lagi kan coba lihat sekarang mereka bilang gak mau lagi masuk ke rumur muslim gak mau masuk terakhir karena gak masuk rum muslim apa yang mereka lakukan berantem sesama ribut lagi sesama itu yang akan terus terjadi akan terus terulang disini saya akan terus memberitakan bahwa apa yang dipilih dokter Richard adalah kebenaran orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas yang mencari tahu yang gak mau hanya warisan agama gak mau oh orang tua saya katolik yaudah saya katolik mereka cari tahu kebenaran teman-teman jangan beragama hanya modal warisan cari tahu belajar sungguh-sungguh kita lihat ya banyak sekali pendeta pastor yang setelah belajar benar-benar mendapatkan kebenaran kebenaran di Islam mohon maaf jadi kalau ada yang bilang oh mu'alaf tuh karena gak belajar karena malas ke gereja karena gak baca Bible halo mungkin ada saya gak menutup kemungkinan itu tapi memang ada yang mungkin dia dari kecil itu gak pernah gereja gak pernah baca Bible terus begitu dia mencari kebenaran dia mendapatkan kebenaran di Islam tapi ada juga yang memang menjadi mo'alaf karena belajar sungguh-sungguh Biblenya benar-benar membaca dari kejadian sampai wahyu bukan hanya membaca Bible saat di gereja saat disuruh pendeta tapi dia cari tahu dan dia lihat wah ini ada kontradiksi oh ini kok membingungkan oh ini kok malah berbicara tentang Islam kok ini malah alahnya beda dengan alahnya perjanjian baru ini beda apa nih bahkan ada yang mengatakan bahwa alahnya adalah alah yang ditipu manusia waduh gimana mungkin Tuhan bisa ditipu sama manusia terus dia membalas dengan cara menipu juga manusia Tuhan seperti apa itu Tuhan yang membagongkan dan membingungkan sekali membingungkan dan sebagai penutup saya akan tampilkan ya kebingungan-kebingungan itu bagaimana polikardus sampai deti ini masih bingung siapa Tuhannya dan mencoba menghujat agama Islam mencoba menghujat malah kena tampol malah kena tampol ini yang seru ya ini yang seru saya akan tampilkan nanti di ending jadi bagi teman-teman ya stay tune terus tetapi ya ini saya gak akan tampilkan secara full ya mohon maaf kita gak akan tampilkan secara full karena saya taruh di channel satu lagi bagi teman-teman yang tertarik dengan video yang akan saya putarkan kalian bisa tonton di channel kita yang satu lagi yang memang kita khususkan untuk makanan yang lebih keras kalau disini ya mohon maaf lebih ringan-ringan ya nama channelnya adalah Kisah HMC Oficial bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya silahkan ditonton karena kita hadir disitu dan buat teman-teman ya saya ada sedikit cerita juga ada beberapa orang bukan beberapa lagi ya banyak banyak sekali orang yang WA saya teman-teman menanyakan kepada saya gitu menanyakan kepada saya ada juga yang bertanya ada juga yang komplain saya juga gak ngerti ya saya gak ngerti tapi disini saya ingin ngomong ya ini Kisah HMC Oficial jangan lupa di subscribe oke tinggal ketik Kisah HMC Oficial oke kita kembali ke apa yang ingin saya sampaikan oke jadi gini teman-teman kan kalian mungkin lihat ya saya ada taro di komunitas kadang-kadang jualan barang saya tulis siapa yang mau beli kayak contoh kemarin saya post kasur kasur tersebut itu kasur baru jadi sebelum nyokap saya datang ya saya beli itu kasur ya saya beli itu kasur rupanya 5 hari baru bisa dikirim saya belinya secara online dari Tokopedia di official store-nya Informa begitu saya beli saya pikir paling lama 2 hari lagi nyampe karena sama-sama Jakarta rupanya 5 hari dia bilang waduh gak mungkin gitu kan karena 2 hari lagi sudah mau datang kan gak mungkin tidurnya di kursi atau tidur di lantai pakai karpet gak mungkin orang tua ya sudah saya pergi ke Informa yang toko saya beli secara langsung aja disitu saya pilih saya pilih dan saya beli dan beberapa hari kemudian baru nyampe yang barang telat ini dan tempat saya udah gak muat tempat saya kecil di Jakarta tempat saya kecil jadi ya tentu saja saya jual saya jual seperti barang-barang yang lain juga kalau gak terpakai saya jual cuman saya mau curhat nih sedikit teman-teman saya bingung ya kenapa yang chatting ke saya itu agak beda dengan teman-teman kalau yang chatting Uni Riva Bang Handi apalagi Bang Zuma ya Kores itu selalu nanya bang udah makan belum ya ini saya mau kirim makanan gitu kan saya dukung bang perjuangan abang ini saya kirim minuman gitu kan nah ini enak tapi kenapa yang WA ke saya yang hubungi saya ini minta kasur Bang itu kasurnya kasih ke saya saja saya tanya apa alasannya kalau memang Anda membutuhkan ya sudah saya kasih misalnya memang hidupnya susah gak apa-apa tapi rupanya dia lagi mau nambah kasur lagi pengen nambah dia bilang karena anaknya sekarang ya itu sudah mulai besar jadi dia butuh kasur lebih ya saya bilang gak mungkin lah saya kasih cuma-cuma kan lucu juga gitu kecuali Anda memang membutuhkan saya kasih cuma-cuma terus ada beberapa yang tawar harganya juga aduh ampun lah ampun gitu terus ada yang komplain yang paling lucu yang komplain Bang kasihkan ke panti asuhan kasihkan ya ke orang yang membutuhkan gitu mohon maaf teman-teman saya tipikalnya tuh kalau memang lagi sanggup saya akan bantu orang tapi kalau lagi gak sanggup saya akan diam saya bukan tipikal yang ngotot ya udah tahu lagi susah terus saya bikin acara atau bikin kegiatan bantuin orang tujuannya apa untuk show off kasih nampak bahwa saya membantu orang bahkan salah-salah uang donasi itu bisa terpakai sama saya kalau saya lagi susah itulah saya gak pernah mau dan saya melihat banyak sekali orang seperti itu dia sendiri lagi susah sok-sok bikin kegiatan ujung-ujungnya uang untuk membantu orang itu kepakai sama dia itu bahaya sekali saya katakan bahaya jadi kalau teman-teman nanya bang ini kok kok gak ada lagi kegiatan Jumat Berkah kayak yang kemarin gitu kan artinya posisinya saya lagi di bawah kalau saya lagi bagus saya akan bantu jadi saya gak akan paksakan diri karena menurut saya paling parah itu kalau kamu zolin kepada diri sendiri dan keluarga kamu itu orang paling parah kita harus fokus dulu dengan diri dan keluarga kita kalau memang sanggup baru bantu orang kalau gak bahaya salah-salah kamu bisa pakai uang orang itu banyak saya temukan mohon maaf saya katakan terus ada juga yang WA komplain itu risulilubis lagi di medan suruh teman-teman api yang ada di sumut cari dia saya juga bingung gitu yang pertama alasan cari dia apa terus yang kedua anda menyuruh saya memerintahkan api sumut kapasitas saya sahab apa kalau kita bicara yayasan api mohon maaf saya bukan pengurus saya bukan pengurus saya cuma jadi anggota biasa gitu sama seperti teman-teman yang lain walaupun pengurus-pengurusnya teman tapi kan gak mungkin saya suruh-suruh kan gitu kalau mau nyuruh atau mau kalian meminta orang api atau yayasan apapun turun tangan ya udah langsung ke orangnya ke kores bagian kepala apa dia Libbang Bang Handi Humas ketua divisi Humas atau Bang Zuma langsung topnya Ardiansyah Ustadz Alif Ustadz Alif ketua umum Ardiansyah sekjennya langsung ke sana jangan ke saya saya bingung juga kan gak mungkin kita tuh merintah-merintah orang nyebelin terus ada juga yang WA komplain itu si Rifah kok begini si kores begini gini-gini nasihati dia bilangin dia gini-gini ya sudah anda langsung WA atau hubungi dia dong kan gak mungkin saya pergi nyampaikan hal-hal yang menyebalkan seperti itu ujung-ujungnya saya yang jadi orang menyebalkan ada beberapa hal saya gak setuju dengan teman-teman yes tapi saya punya cara sendiri untuk menyampaikan itu gak perlu kita harus jadi orang menyebalkan untuk menasihati orang lain ini yang teman-teman harus tahu terus ada juga barusan ini ini yang saya sampaikan ini yang baru-baru nih baru tadi malam jadi WA saya tuh ada puluhan teman-teman satu hari tuh bisa puluhan ada yang menyuruh debat yang akan diadakan tanggal 13 nanti itu dibatalkan jadi dia bilang ngapain buat debat bang di hotel lagi habisin biaya tanggal 13 Agustus nanti ada debat yang dibuat oleh API yayasan API bang Zuma dan juga Ustadz Wafi melawan pendeta Esra Soru dan Deking Adas diadakan di hotel di Jakarta Selatan dibilang sayang bang uangnya mending bantu orang susah yaudah ngomong lah sama panitia jangan ngomong sama saya bukan saya kan gitu dan itu hak mereka lah jadi kadang-kadang saya bingung gitu komplain selalu kebagian saya tapi yang bagus-bagus gak pernah ke saya gitu aneh gitu orang-orang ini cukup aneh terus ada yang bilang kenapa bukan donitan gitu kan nanya-nya itu bukan dengan cara enak nelepon udah nelepon ngegas gitu saya yang orang Sumatera Utara yang dimana kita tahu Sumatera Utara itu kan keras orangnya ya keras gitu itu pun gak pernah saya tiba-tiba ditelepon kenapa bukan donitan mana bisa begini-begini nanya lah sama panitia jangan sama saya dan setahu saya ya beda yayasan yang buat nih yayasan api tentu saja yang maju orang-orang di api kecuali di api gak ada orang yayasan ini gak punya apologet gak punya pendebat mungkin akan ambil dari yang lain tapi ini kan api sendiri juga banyak stoknya gitu gak mungkin dari luar itu sih ya ini lah cuman undang-undang cuman saya kadang-kadang bingung gitu WAWA seperti ini teleponan seperti ini gak diangkat salah gak dibalas dibilang sombong serba salah ya serba salah jadi saya ingin katakan bahwa yang begituan mohon maaf ya mungkin saya cuman respon emoticon jangan tersinggung karena itu bukan bagian saya gitu untuk komplainin teman lain itu bukan bagian saya ya itu aja sih yang mau saya sampaikan ya oke dan di penutup kita akan melihat bagaimana polikardus ya sebagai polikardus oke itu aja dari saya makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan di perjanjian lama tertawa kok itu kenapa Yesus lu ketika jadi manusia gak ketawa ada masalah apa dia tentang ketawa itu tidak ada keselamatan kalau tidak pernah tertawa manusia itu depresi kalau mau dibicarakan gimana lu mendapatkan keselamatan dari depresi itu tidak penting bagi kakiman kami gimana lu cara mendapatkan keselamatan ketika orangnya saja depresi ketika hidup gimana caranya itu 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 narasimu saja terserah ada lu ketika menjadi manusia dia menjadi manusia tidak pernah tertawa dia ada masalah dalam mentalnya kenapa anda tidak tanya sekali dimana dia tidak menyesal gigi ngapain gosok gigi makanya itu pertanyaanmu sampah tidak ada gunanya tidak mempribat lu ini gua nanya Tuhan lu masa Tuhan lu sampah makanya bukan nanya Tuhan lu Tuhan lu ketika menjadi manusia manusia itu tertawa menangis manusia bersedih tersenyum gitu kenapa dia nggak pernah tertawa kenapa ditanya lagi karena isinya hidup Yesus itu hanya marah-marah marah-marah kenapa lu tidak tanya sekalian apa Tuhan Yesus kawin anak enggak perlu enggak perlu enggak perlu ada yang perlu soal tertawanya karena tertawa ini melambangkan kedewasaan dalam psikologisnya ketika jadi manusia dia tidak mampu menampung psikologisnya ngapain jadi manusia itu ngapain jadi manusia lu sudah menggiri ke arah perkara-perkara yang tidak penting makanya Anda Islam loh tertawa itu penting oh bagiannya orang enggak tertawa orang enggak tertawa enggak sehat ya tertawa itu membawa Anda ke surga iyalah dimana orang ketika orang ketika masuk surga kan bersuka cita bersuka cita itu kan tertawa membawa orang ke surga bersuka cita itu kan tertawa itu keselamatanmu kalau di dalam-dalam tertawa kalau lu gak se-surga dengan ketawa iya betul sekali terserah Anda itu imbat Anda tapi dalam krisnya tidak ada bila kita ketawa nah kalau gitu artinya Tuhan lu depresi kenapa dari depresi bisa ada keselamatan enggak ada itu aja ada seperti itu itu kalau itu buktikan Yesus tertawa tersenyumlah buktikan Yesus tertawa untuk apa membuktikan itu apa-apa manfaatnya bagian karena kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya dia depresi itu tidak berarti itu berarti tidak berarti bila Anda tidak dinyatakan itu tidak berarti dia tidak tertawa apa semua apa perlu semua dinyatakan apa semua yang dilakukan dalam hidupnya gospel gospel kalian empat loh matius, marcus, lukas, yohanes empat gospel kalian masih kurang masih kurang itu empat matius, marcus, lukas, yohanes empat ini loh nyatet kisah hidup Yesus masih kurang itu mau berapa banyak maka aja dalam dalam kita mengatakan kalau dinyatakan semua satu tidak cukup memang memang tertawa itu berapa kitab habis Yesus tertawa berapa kitab bisa habis coba gue tanya berapa kitab bisa habis kalau soal tertawa tidak ada pentingnya tertawa itu di dalam apa penting dalam psikologis itu penting orang tidak pernah tertawa dia tanda-tanda itu cara pandang anda kalau begitu anda buat kita sendiri coba-coba coba satu coba-coba disini coba jujur ya ini orang-orang disini ada gak yang ada gak yang gak ketawa dalam hidupnya ada yang ketawa ada membawa anda ke surga kalau ada ketawa ketawa itu artinya bahagia keselamatan di dalamnya supaya anda diketahkan orang terpah tidak ada tidak ada manfaatnya kalau anda ketawa kalau gak pernah kalau gak pernah ketawa lo depresi tidak ada keselamatan dalam depresi tidak ada maksud keselamatan tidak membawa anda ke surga artinya lo membenarkan ya Yesus depresi terseradah iya silahkan kecuali lo bisa membuktikan ada tertawa di dalamnya ya depresi itu mau saya balikkan kepada Muhammad ya membuktikan aja kalau Nabi tidak pernah tertawa misalkan orang depresi itu mengawini umur 54 mengawini 6 tahun itu depresi ya salahin Yosef sama Ripkah Ripkah 3 tahun Maria 12 tahun bukan Yesus kan loh itu ibunya Yesus membenarkan Tuhan tidak membenarkan perkara itu kenapa 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 Yesus kenapa Yesus lahir dari dari anak kecil kalau gitu tapi Tuhan tidak mengalakan Tuhan tidak membenarkan perkara kalau itu kenapa Tuhan kenapa Tuhan keluar dari anak kecil tetapi di dalam Muhammad bila turun ayat turun celana turun ayat nah itu perbezaannya tapi Tuhan lo merasakan vagina itu perbezaan dia lo perbezaan gimana orang dewasa orang dewasa orang dewasa orang dewasa menyusui kepada kepada perempuan dewasa itu normal gak? tidak normal kalau orang dewasa menyusui orang dewasa apalagi Tuhan apalagi Tuhan menyusui apalagi Tuhan menyusui dan juga menyombah vagina dari ibunya sendiri apalagi itu makanya Jibraim itu gak normal itu gak normal Yesus ini Tuhan lo Yesus dia mencobain vagina ibunya menyusui itu gak normal lagi itu inces namanya bagaimana? itu inces namanya apa itu inces aku tidak ngerti tahu inces itu artinya lu bersetubuh dengan orang tua lu gak dia tidak menyatakan dalam kitab dia bahkan di lamurku dia keluar dari mana dia keluar dari mana Yesus Yesus keluar dari mana Yesus lu keluar dari lubang batu lu keluar dari lubang batu lu manusia manusia bukan Tuhan ketika gue ketika gue keluar dari vagina gue kan gak sadar firman Tuhan sudah mengatakan dia adalah manusia jadi jadi manusia menjadi batu dia manusia dia Tuhan bukan Tuhan kan Tuhan di dalam sadar dia kan ketika dia melewati vagina ibunya dia sadar kan Anda mau tanya tentang apa sebenarnya tentang Tuhan ini gak bermoral ini gak bermoral ini gak bermoral apa cuman ini Tuhan kayak gini gak bermoral bagaimana Anda katakan tidak bermoral karena Tuhan tahu bentuk vagina tahu rasanya vagina dan dia keluar dari situ gak ada moralnya jadi maksudnya Anda keluar dari vagina Anda tidak bermoral gue Tuhan atau manusia gue Tuhan atau manusia Anda terhina keluar dari vagina keluar dari lubang batu begitu lah gue kan gak sadar jika anda keluar dari lubang batu yang ada di maka itu Anda mulia gue kan manusia gue manusia kan jadi Anda terhina ya kalau gue Tuhan gue terhina enggak kan sekarang Anda terhina karena keluar dari lubang lubang batu karena gue manusia karena gue manusia sekarang lo wakil lu terhina kalau gue Tuhan gue terhina kalau gue melu ma'aluhnya lu perlu terhina kalau gue sama orang Tuhan kalau gue terhina kalau gue Tuhan gue terhina kalau gue Tuhan gue terhina Tuhan tidak cinta Tuhan cipta segala sesuatu itu baik nah terus kenapa keluar dari vagina dia kenapa siapa lu menghakimin sesuatu kenapa lu 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 islam kenapa Tuhan lu menyusui seorang wanita kecil apa kita nyaman dari baru punya lubang itu Hina kadek Arifah tanya Riva itu kalau unik Riva mengeluarkan Tuhan Tuhannya Hina itu ya tanya Riva doli air paling unik-unik itu Hina enggak bodoh ini orang bagaimana bukan-bukan kalau Tuhannya keluar dari vagina Tuhannya Hina iyalah apa yang begini Tuh Hina bukan begini Tuhannya apa sih eh denger ya nih kalau sempat gua nih dengan dengan sempat unik ya filmnya ya udah gue jawab dulu dia belum menginginkan nama gua lu gua kesarapan lu gangguin eh Aduh diem dulu bodoh lagi mau jawab boleh aku jawab jawab Oke jadi gini diam jadi nggak kebayang ya seandainya Tuhan gua tiba-tiba lagi jalan-jalan terus dibuntingin nama Tuhan Tuhan keluar lewat itil waduh gila nih Tuhan masa lewat lu lihat tuh lubang gua lubang gue lewatin Tuhan enak aja lu senggol lagi itu hahaha masa ini Tuhan kepalanya nyenggol itil hahaha ini Tuhan apa ini anjir pagina gua terberkati karena pagina gua bekas kelewatan Tuhan hahaha pagina gua langsung pagina gua terberkati